Ia adalah salah satu politisi muda Indonesia yang mendapatkan sorotan. Saat ini, ia sedang sibuk memenahi kota hujan. Selain berpolitik, siapa sangka ternyata ia juga piawai melantunkan lagu dangdut. Simak perbincangan saya, Marissa Anita, bersama wali kota Bogor, Bima Arya, dalam Satu Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Dulu ketika saya jadi pengamat, kalau ngeliat wali kota atau politisi ngomong, rasanya pengen nimpuk. Ngomong doang gitu. Sekarang ketika saya sudah jadi wali kota, ngeliat pengamat ngomong, juga pengen nimpuk. Kayak ngomong doang gitu. Tidak sesederhana yang dilihat dari luar. Karena keterbatasan informasi yang dipilih pengamat. Nah makanya pengamat itu juga kualitasnya beda. Ada menurut saya nih, pengamat KW2 misalnya, karena informasi terbatas gitu. Tapi ada pengamat yang menurut saya orisinil, genuine. Karena dia dapat informasi akurat gitu. Sehingga pandangan-pandangannya itu menarik. Sekarang banyak pengamat-pengamat yang kategori kedua ini ya, karena semakin banyak informasinya gitu. Nah ini barangkali yang saya juga sering denger. Artinya seneng dengernya, oh begini, karena dia informasinya banyak. Dulu kan mengkritik ya, mengkritisi gitu. Sekarang dikritisi rasanya. Awal-awal sempat sebel juga terus terang gitu. Ini orang gak tau sih, tapi lama-lama ya sudah lah. Saya melihat kritik itu pasti ada aspek benernya gitu. Jadi lebih lihat dari perspektif evaluatif aja. Oke. Kang Buma, pengen Bogor itu dikenal orang seperti apa sih? Pertama, Bogor itu adalah kota taman. Dikenal dari dulu sebagai kota hijau. Yang kedua, cita-cita saya juga menjadikan Bogor sebagai kota cerdas, smart city. Jadi ada teknologi yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Oke Kang, Kang Buma kan masih mau meneruskan ini, bakal ada meeting juga kan Kang? Iya, iya. Harus siap-siap juga. Oke. Saya boleh ikut ke rumah ya Kang ya? Ayo. Oke. Bisa ketemu, udah gitu, nikah, itu gimana ceritanya? Waktu pertama kali kita ketemu itu, Kang Buma sudah punya kekasih dan saya juga... Loh kok itu sih yang diceritanya? Jangan lupa. Silahkan spagetinya Marisa dicicip. Ini bukan toge bogor loh, ini spageti. Ini lebih praktis, kadang-kadang kalau lagi cepat-cepat praktis ya spageti. Wah pantesan, ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Tehyana ini akhirnya kepincut. Laki-laki bisa masaknya Tehyana. Dulu awal mulanya bisa ketemu, udah gitu, nikah, itu gimana ceritanya? Kang Bima Tehyana. Ya yang pasti, waktu pertama kali kita ketemu itu, Kang Bima sudah punya kekasih. Loh kok itu sih yang diceritanya? Hahaha Serus, serus. Ya karena kebetulan kakak saya menikah dengan sepupunya Kang Bima. Jadi sering ada sediakan keluarga, kita sering ketemu. Iya, kakak. Jadi memang saya sering melihat Kang Bima itu lirik-lirik ke saya. Hahaha Serus. Ya tapi kakak saya juga, apa namanya, saat itu juga memang sudah punya kekasih. Kang Bima juga sudah punya kekasih kan gitu. Tapi lalu kakak saya yang, apa, ini sekali gitu ya, pembincang sekali menuju depan kami gitu. Dia bilang, ya ini mau kan sama Kang Bima gitu kan. Kang Bima mau melakukan sekolah di Australia. Oh, terus? Saya sampaikan, oh Kang Bima tadi sudah punya pacar gitu kan. Tapi semang juga di hati ya, semang juga sebetulnya di hati gitu. Hahaha Sebetulnya kita ini korban perjudian yang sukses. Hahaha Hal romantis yang pernah Kang Bima lakukan untuk saya anak? Gila langsung mesem dia. Hahaha Gak tau ya, saya kadang merasa risih kalau harus mengobrol kata-kata gitu, gombal gitu ya. Jadi kalau bukan berarti tidak merasa cinta, enggak. Cuman kayaknya kalau yang begitu-begitu diobrol kayaknya nilainya berkurang gitu. Dulu ayah juga tipe yang seperti itu Kang Bima sama ibu Pak? Bapak saya jauh lebih romantis. Oh ya? Bapak saya tuh ke anak-anaknya bahkan romantis. Halo? Saya tuh setiap tahun dikasih kartu ucapan selamat ulang tahun dari Bapak. Oh. Gitu dengan kata-kata yang romantis. Contohnya yang masih diingat sama Kak? Contohnya untuk anak hebat kesayangan Bapak gitu. Ya seperti itu gitu. Terus setiap pagi Bapak itu suka membisikkan kata-kata romantis di telinga saya ketika saya baru bangun tidur gitu. Di peluk. Jadi sangat romantis gitu. Ke anak-anak aja romantis. Apalagi ke ibu gitu. Iya. Ayah buat Kang Bima itu apa sih? Karena yang saya tahu Kang Bima itu deket banget sama ayah. Sangat deket. Bapak itu idola. Idola saya nomor satu. Kenapa? Karena dari kecil sampai saya besar dan kemudian menyaksikan sendiri gitu di ujung-ujung hidupnya Bapak. Bapak itu sangat sempurna di semua perannya sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai atasan gitu. Wow. Apa yang sampai sekarang tuh Kang Bima itu masih ingat yang Bapak selalu tanamkan? Kata Bapak, hidup harus punya arti. Hidup jangan diperbuat, jangan diperudak materi. Ketika Bapak akhirnya meninggalkan Kang Bima gitu ya. Kang Bima pernah mengatakan bahwa itu menjadi titik baling. Memang pada saat itu Kang Bima waktu sebelum Bapak tiada itu seperti apa? Karena yang kami dengar tuh Kang Bima nubadung banget waktu muda. Dari teman-teman Kang Bima juga di zaman yang lebih muda dulu gitu. Ya kira-kira gini deh. Ketika saya kuliah itu kan Bapak itu di puncak karir ya. Meskipun saya dari dulu juga suka aktif. Tapi saya saat itu merasa bahwa hidup itu banyak hal yang mudah. Nantipun kalau saya lulus kuliah barangkali Bapak akan membantu untuk pekerjaan dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan ya. Karena ketokohan Bapak gitu kan. Jadi ketika Bapak meninggal itu dunia tuh seakan runtuh gitu. Jadi masa depan tuh langsung gelap gitu. Gimana saya bisa hidup? Untuk apa saya hidup gitu? Karena yang saya akan kerjakan Bapak gak tau lagi gitu. Tapi disitulah sebetulnya kemudian jadi semacam titik balik Mbak Risa. Karena ya ketika Bapak meninggal itu saya menjadi kepala keluarga, anak sulung, harus menjaga ibu dan adik-adik. Iya. Di saat itu saya merasa lebih fight lagi, lebih berjuang. Nah menurut saya itu bisa menjadi sosok yang menginspirasi kalau peduli dengan politik. Kalau ingin negara ini berubah dan perubahan itu dimulai dengan menjadi seorang politisi. Jadi anak muda harus, anak muda bisa meniru langkah Bima untuk uji nyali terjun ke politik. Memang ini idealisme yang coba diperjuangkan dan dia lebih banyak mengorbankan apa yang sudah didapatkan dibandingkan dengan apa yang sudah didapatkan. Bahkan bisa dikatakan jangan-jangan begitu ya pendapatannya sekarang ketika menjadi pejabat lebih kecil. Sebagai salah seorang muda yang mempunyai background pengalaman politik kemudian terjun dalam politik, saya pikir Bima menjadi salah satu role model sehingga sekarang Bima harus membuktikan bahwa ia bisa berhasil ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Satu Indonesia. Saya masih ditemani oleh Wali Kota Bogor yaitu Bima Arya. Sekarang kita sudah ada di kantornya yaitu di kantor Wali Kota Bogor. Kang Bima, pernah gak sih waktu kecil itu mimpi, wah suatu hari bisa berkantor di sini? Udah dari kelas 1 SD saya mimpi. Enggak loh Bong. Enggak pernah mimpi, tapi kalaupun mimpi, mimpi mungkin kan diajarin sama bapak saya almarhum ya. Supaya bisa menjadi orang yang punya manfaat itu aja gitu. Jadi kalau saya gede kayaknya saya pengen begini, pengen lebih kepada itu. Tapi untuk ada di kantor ini sebagai Wali Kota, enggak lah. Enggak sampai situ. Nah sebelum kita berbicara lebih jauh lagi mengenai politik gitu kan. Sekarang sudah memiliki jabatan yang cukup apa ya, influential gitu. Saya notice di sini Kang Bima itu minumnya teh pakai susu. Dan ini biasanya orang Indonesia jarang, bener gak? Oh iya. Jarang loh Kang. Kalau ngete kayaknya paling enak kita dengerin musik juga. Kalau gitu mainkan teman. Ingat sesuatu Kang dengan lagu ini? Oh iya, ini lagu Andalan. Lagu Andalan. Bisa tolong menyanyikan sedikit. Darah muda, darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Kira-kira itu. Kenapa suka lagu Darah Muda ini? Gak tau ya, tapi lagu itu tuh kayaknya membuat kita lebih bergairah. Lebih kemudahan kita itu kayaknya terbangkitkan gitu. Jadi, saya kalau nyanyi lagu itu merasa tambah muda, tambah dinamis, tambah bergairah. Dan pengen nularin kayak ke yang lain-yang lain gitu. Ada gak sih kira-kira perbedaan antara Kang Bima itu dengan politisi muda lain? Sekarang kan mulai banyak nih kan. Ya, yang menilai itu kan publik. Tentu saja bukan saya. Dan saya gak berhak membanding-bandingkan. Kenapa? Setiap pemimpin punya karakter masing-masing. Setiap orang punya gaya masing-masing. Yang dihadapi juga persoalan yang berbeda-beda gitu. Tapi yang menurut saya, yang saya sangat pahami, Orang-orang muda ini gak boleh terlalu sok tahu. Orang muda ini harus juga punya ruang yang besar untuk mau belajar ke yang senior. Respect dari senior, bimbingan dari senior itu penting. Karena banyak sekali saya melihat teman-teman saya muda itu off-site. Ya, terlalu pede, gak mau dengan orang. Ya, jadinya juga gak bagus gitu. Adakah perbedaan berpolitik generasi yang lebih senior dengan generasi politisi muda? Sangat, saya lihat sangat banyak bedanya. Generasi kita ini adalah generasi yang gak suka basa-basi. Generasi yang egaliter, yang suka dengan hal-hal yang spontan, yang informal. Saya itu wali kota ke-18 di kota Bogor dan wali kota termuda sepanjang sejarah kota Bogor gitu kan. Jadi, saya di sini bekerja sama dengan para tokoh-tokoh yang jauh lebih senior. Ya, walaupun saya atasan mereka, tetapi saya harus selalu hormat ya. Karena mereka bagaimanapun juga orang tua yang senior yang harus saya hormati gitu. Ketika jadi wali kota atau seorang pejabat publik, biasanya itu kan ada berbagai macam godaan. Godaan yang paling berat sekali dari segala macam godaan. Ya, jadi dari tiga godaan itu, Harta, Tahta, dan Raisa. Semuanya berat, semuanya berat gitu. Tapi, menurut saya kita juga membentenginya itu harus ekstra kerja keras. How? Yang pertama, benteng keluarga itu paling utama. Anak, istri gitu. Jadi, saya sebisa mungkin selalu mengajak keluarga itu sama-sama aktif dalam kehidupan saya, dunia saya gitu. Gak dibisa antara kerja dan keluarga. Yang kedua, harus tetap gaul ya dengan mahasiswa, dengan LSM, dengan kampus gitu. Saya pun masih mengajar misalnya. Itu salah satu contoh supaya ada pagar pengingat gitu. Dan ini pun tempat-tempat dimana saya datangi ya, ketika cobaan-cobaan berat gitu. Karena mereka ini orang-orang yang tulus. Menarik sekali, karena PAN itu kan setelah sudah ada pemilihan ketua umum baru. Tapi di saat yang sama menjadi waketum juga. Iya. Dengan Pak Zul Kivili Hasan begitu. Ini, sebetulnya Anda berada di mana? Ya, saya di kubu Bang Hatta. Tapi Bang Hatta dan Bang Zul itu kakak adik. Bang Hatta kakaknya Bang Zul adiknya. Ketika adiknya menang, adiknya mengajak saya untuk bergabung. Ya, masa saya menolak gitu. Karena kita kan loyalitas itu terhadap cita-cita partai gitu. Kalau bicara mengenai apa ya, memberikan dukungan gitu. Berarti sekarang sebetulnya posisinya tuh mendukung Presiden Jokowi atau tidak? PAN sekarang tetap berada dalam KMP. Ya, jadi Koalisi Merah Putih itu tetap ada di situ. Dan posisinya juga berada di luar pemerintahan sekarang. Mengkritisi pemerintahan Jokowi sebagai oposisi yang konstruktif. Itulah kira-kira bahasanya. 6 bulan bekerja, apa yang perlu dikritisi atau dievaluasi? Saya kira satu saja sebetulnya. Kalau dari perspektif daerah gitu ya. Kita melihat bahwa kebijakan di pemerintah pusat itu harus lebih terkoordinasi dengan baik. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang off-site ya. Ada satu muncul dari satu menteri, tapi menteri yang lain tidak tahu. Atau kebijakan itu kemudian diralat gitu. Jadi mungkin ini fase-fase untuk menyelaraskan irama. Berarti kira-kira kalau misalnya 2019 itu ya 4 tahun lagi. Kira-kira ingin menasional Kang Bima? PR saya sekarang di Bogor, beresin macet ya. Beresin sampah-sampah gitu. Ya nanti ke depannya sudah ada yang ngatur. Jadi sekarang saya fight dulu to do the job the best that I can. Terima kasih banyak Kang Bima Arya sudah belum ngikutin. Sama-sama Marisa. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirational yang akan saya ajak bicara minggu depan. Makanya saksikan terus satu Indonesia setiap hari minggu malam. Saya Marisa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.